Hai hai Sobat CM Agro, kali ini admin mau bahas tanaman pengganti gula yang rendah kalori. Namanya adalah Stevia, kalian sudah pernah tahu belum? Ini dia tanamannya. Sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe, bisa subscribe dulu. Jangan lupa beri like, share, dan komen ya. Nah, gitu dong. Terima kasih ya sudah subscribe, semoga sukses selalu. Ada beberapa fakta unik tentang Stevia yang wajib kamu ketahui. Ternyata tanaman ini berasal dari Amerika Selatan, dan sudah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1984. Sudah lama juga ya? Yang jelas admin masih belum lahir waktu itu. Hehehe, kalau kamu sudah tahu tanaman ini? Belum? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau admin tahunya, ketika sudah di CM Agro, hehehe. Stevia adalah tanaman yang masih kerabat dari bunga matahari. Tanaman ini memiliki lebih dari 240 jenis. Tapi hanya Stevia jenis Reboniana yang digunakan sebagai pemanis alami. Karena jenis ini memiliki rasa yang sangat manis. Bisa sampai 300 kali lebih manis daripada gula biasa. Wow, luar biasa sekali ya. Walaupun pada akhirnya tidak bisa mengalahkan kemanisan dari admin CM Agro. Hehehe. Tanaman Stevia ini cukup mudah penanamannya, dan bisa dipanen setiap 2 bulan sekali. Cara panennya dengan dipotong sampai pangkal ya. Lalu sisakan 2 tangkai, agar bisa tumbuh secara maksimal. Kalau di CM Agro ini, baru dipetik dalnya saja ya. Karena masih sedikit sekali. Hehehe. Salah satu sentrastevia di Indonesia ada di daerah Cikajang, Garut, Jawa Barat. Hayo, siapa yang dari Jawa Barat? Mana komennya nih? Untuk cara pengolahan stevia sebagai pemanis alami, kita bisa rebus ya. Misal mau dibuat pemanis teh, bisa kita rebus bersama tehnya sampai daunnya layu. Kalau mau dibuat pemanis jus, bisa langsung kita blender bersama dengan buahnya. Cocok banget untuk yang mengurangi konsumsi gula putih atau sedang diet. Selain itu, karena stevia ini rendah kalori, para penderita diabetes bisa aman mengkonsumsinya. Selain langsung diolah atau langsung direbus, daun stevia ini bisa dikeringkan dahulu agar lebih tahan lama. Dan setelah kering nantinya bisa dijadikan stevia bubuk ataupun stevia cair. Sehingga dalam penggunaannya akan lebih mudah dan praktis. Bagaimana? Sudah siap pelihara tuyuh? Bukan dong? Maksudnya pelihara stevia? Hehehe. Sekian dulu konten tentang stevia, si tanaman pengganti gula. Jangan lupa bagikan ke orang terdekat kamu ya, supaya makin bermanfaat. Dukung terus channel CM Agro, biar makin berkembang dan rutin buat konten bermanfaat. Dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Tekan juga tombol loncengnya, biar dapat info tentang konten terbaru dari CM Agro. Sampai jumpa di konten selanjutnya, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih telah menonton!